Saudara Indonesia ditahan imbang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus puas dengan hasil imbang 2-2 usai Bahrain mencetak gol di menit-menit terakhir. Hasil imbang membawa Indonesia masih di posisi kelima klasmen sementara grup C dengan 3 poin. Bahrain menjadi tuan rumah menjamu Indonesia yang bertempat di Bahrain National Stadium kamis malam. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol yang dilesakan Mohamed Mahrun di menit kelima belas. Indonesia berhasil menyamakan skor 1-1 lewat gol Ragnar Oratmangun jelang babak pertama berakhir. Di babak kedua tepatnya menit ke-74, Indonesia berhasil membalikan keadaan untuk unggul 2-1 lewat gol Rafael Strip. Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-9 tambahan waktu di akhir babak kedua dari gol yang dibuat Marhut. Hasil ini menjadikan Indonesia untuk ketiga kalinya meraih hasil imbang secara beruntun setelah sebelumnya ditahan imbang oleh Arab Saudi dan Australia. Pasca pertandingan Bahrain melawan Indonesia, kinerja wasit menjadi sorotan warganet di media sosial X. Trending topic pada Jumat pagi menunjukkan pembahasan FIFA hingga wasit Ahmed Alkaf. Masuk dalam 10 besar. Ahmed Alkaf adalah wasit yang memimpin laga Bahrain melawan Indonesia asal Oman yang kinerjanya dinilai kontroversial. Kami cuplik beberapa komentar dan berita di media sosial X. Ada warganet yang menilai sepak bola bukan milik pemain tapi milik wasit katanya. Wasit yang dipilih FIFA sangat buruk. Ada juga yang berkomentar wasit Ahmed Alkaf merampok kemenangan Indonesia. FIFA didorong untuk menghukum wasit ini. Sementara untuk PSSI disebut akan menajukan protes ke AFC soal kinerja wasit Bahrain versus Indonesia tadi malam. Bagaimana peluang Indonesia menuju piala dunia 2026 pas calaga melawan Bahrain? Lalu apa analisa dari pertandingan semalam saat ini sudah bersama saya melalui sambungan virtual analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi Mas Joy. Selamat pagi. Mas Joy sebelum kita bahas pertandingan semalam yang rame kan ya kita juga tidak bisa nafikan ya ini di Indonesia sedang rame-ramenya gitu. Katanya we are robbed by the referee katanya. Sejauh ini pendapatnya valid atau bagaimana? Ya boleh saja berperasaan begitu ya karena sangat menyakitkan sudah leading 21 sampai menit ke 90 plus berapa itu kemudian disamakan kedudukannya setelah lewat dari edit time yang dianjurkan. Saya harus katakan dianjurkan oleh Inspektur Pertandungan atau Ford Official. Ford Official. Nah persoalannya adalah siapa yang berhak menentukan waktu pertandingan itu? Jadi dianjurkan oleh Ford Official 6 menit. Tapi wasit memutuskan sampai dengan 10 menit ya kalau nggak salah sampai 10 menit. Ya hampir 10 menit. Tapi itu masih dalam koridor aturan karena begini. Jadi si wasit utama ini boleh menambahkan sesuai dengan feelingnya. Jadi kalau dia bilang, dia pikir feelingnya bahwa ada delay waktu, ada delay-delay yang terkait dengan hal teknis, dia boleh menambahkan. Yang tidak boleh itu mengurangi. Kalau misalnya dianjurkan 6 menit, dia kurangi jadi 4 menit itu ya nggak boleh. Tapi kalau dianjurkan 6 menit ditambah sampai 10 menit, itu menurut saya masih dalam tahap yang wajar. Memang sangat menyakitkan bagi Indonesia. Tapi itu sesuai dengan pasal 7 aturan CIVA atau CIVAP. Dan di pasal, sorry pasal 7 ayat 3. Soal allowance untuk waktu yang terbual. Jadi menurut saya ya Indonesia, supporter Indonesia boleh jengkel, marah, kesel lah. Tapi memang itu sesuai aturan di luar faktor subjektifitas yang lainnya. Jadi memang kan ada narasi ini wasitnya kok dari jasirah Arab, ini apa tidak melanggar azas kepantasan dan macam-macam. Itu boleh saja. Dan Indonesia boleh saja juga melayangkan surat protes dan macam-macam. Tapi harus diingat bahwa ini sudah, sorry masih sesuai dengan rules of the game dari CIVAP dan CIVA. Jadi menurut saya, kalaupun Indonesia protes dengan segala maaf saya, harus mengatakan kemungkinan besar juga akan ditolak. Karena kalau dari 6 nambah jadi 10, menurut saya masih wajar. Kecuali kalau dari 6 nambah sampai 30 menit. Nah itu udah, itu udah gak wajar dan ini wasit memang harus disangsi. Karena semua badan kan ada majelis untuk mengevaluasi. Ada komite wasit AFC juga, pasti akan dievaluasi. Oke, ini berarti berdasarkan aturan atau rules yang tertera di International Football Association Board ya. Begitu ya, Bung Joy ya. Nah, tapi begini Bung Joy, saya mau mendudukan posisinya. Kalau dalam kondisi tadi malam, tim nasi kita kan sedang dalam keadaan leading, dalam keadaan menang gitu, 21. Menurut Anda pertimbangan wasit yang paling utama menambahkan waktu lebih dari 6 menit, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh fourth official gitu ya. Menjadi hampir 9 menit. Apa ada insiden yang benar-benar krusial untuk menambahkan waktu lebih dari 6 menit? Hampir 3 menit ditambahkan lagi dari additional time? Kalau pandangan objektivitas saya profesional, itu memang tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Jadi memang ini sangat kontroversial lah. Karena di dalam tambahan waktu yang ditetapkan oleh fourth official 6 menit, itu memang tidak terjadi apa-apa juga. Tidak ada delay. Paling kalau ada delay, 1 menit lah gitu ya. Mungkin ada yang sakit atau kipar lama-lama pegang bola. Paling cuma 1 menit gitu loh. Jadi memang ini subjektivitas wasit yang mengarah kepada ketidakadilan. Nah ini yang barangkali akan menjadi fokus pada protesnya PSSI terhadap AFC. Soal ketidakadilan itu. Karena memang, tapi kan semuanya pasti nanti akan dibalikan. Saya bicara pahit dulu, semua akan dibalikan dulu. Itu kan sesuai dengan rules. Dan semuanya tergantung pada subjektivitas. Bahkan kalau kita bicara FAR misalnya, wasit itu boleh nolak FAR. Yang menentukan ini harus FAR atau tidak kan wasit FAR. Dia akan bicara kepada wasit, eh ini tolong dievaluasi. Tapi kalau wasitnya bilang saya nggak mau evaluasi, boleh juga. Jadi ya semuanya memang sangat besar peran dari wasit utama di lapangan. Ini hanya fakta yang harus diterima oleh semua pihak. Oke, tapi begini. Oke, itu berdasarkan rules begitu ya dari IFM. Tapi perlukah ada revisi? Karena begini, kalau memang hal ini mungkin ya terus menurut dibiarkan. Dan wasit punya objection, punya hak penuh begitu untuk menambah waktu yang sudah ditentukan oleh Ford Official untuk additional time. Dan dalam kondisi posisi seperti tadi malam misalnya kita sedang leading. Dan ini ujung-ujungnya malah merugikan tim yang sedang leading begitu. Apakah perlu ada revisi atau perubahan rules itu, Bung Joy? Ya kalau revisi, perubahan rules semua harus diusulkan. Karena IFM itu terbukakan sifatnya. Jadi kalau misalnya ini ada protes dari Indonesia, lalu ada protes dari yang lain. Mungkin akan dipertimbangkan untuk barangkali misalnya. Kalaupun wasit boleh menambah, itu tambahannya tidak boleh lebih dari 20% misalnya. Atau tidak boleh lebih dari 50% dari waktu yang ditentukan. Nah itu bisa diusulkan. Tapi kalau kita bicara dalam kondisi Indonesia yang sedang leading, itu kan kadang-kadang misalnya Indonesia juga sedang kalah. Sedang ketinggalan. Kalau tambahan waktunya ditambah sama wasit kan justru Indonesia terima kasih. Indonesia yang dituduh untuk menjadi objek gitu. Jadi jangan lihat kondisinya, tapi lihat aturannya itu bagaimana untuk bisa ke depannya bisa lebih baik. Dan menurut saya harus diusulkan ke IFAP bahwa tambahan waktu boleh dilakukan oleh wasit, tapi tidak boleh misalnya 30%-50% dari waktu yang ditentukan konfisial. Barangkali itu lebih efektif. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kondisinya begitu, situasinya begitu ya. Nah kalau apa namanya, tadi malam kita masuk ke materi pertandingan. Sebenarnya kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf ini sepanjang pertandingan relatif bagus, relatif baik kalau saya lihat. Tidak ada keputusan-keputusan yang cenderung kontroversial kecuali yang di ujung pertandingan itu. Nah pertandingan juga berjalan menarik sebetulnya tadi malam. Sangat-sangat kompetitif begitu ya. Melihat permainan kita juga sangat punya perlawanan yang luar biasa terhadap Bahrain. Nah kalau melihat pertandingan selama 90 menit normal begitu, yang menonjol dari masing-masing tim, terutama dari Garuda, dari tim Las Garuda, Bung Joy. Ya catatan saya memang di babak pertama terutama pemain-pemain Indonesia agak ragu-ragu ya. Agak seperti kebingungan bagaimana karena Bahrain kan seperti dugaan saya dalam beberapa prediksi, saya katakan pasti Bahrain akan ngegas nih karena mereka kan habis dikalahkan oleh Jepang. Main di tandang sendiri mereka masih sebetulnya di posisi mereka leading dari Indonesia. Mereka kan posisi tiga gitu. Dan dugaan saya juga benar bahwa Indonesia akan menerapkan formasi bertahan dulu, lima di belakang. Dan tapi yang agak mengherankan saya Nathan gak main, ya kan. Yang kedua menurut saya formasinya di tengah agak, Malik Rizaldi tampil bagus ya. Cuma di tengah menurut saya Sandy Walsh dan di belakang Jordi Ahmad perannya tidak terlalu bagus. Sehingga kemudian memang Indonesia mengalami tekanan yang hebat di babak pertama. Dan itu kemudian bisa dievaluasi oleh Sintayung di babak kedua. Kemudian mengganti sejumlah pemain dan Indonesia jauh lebih bagus mainnya di babak kedua. Bahkan sempat leading sampai dengan akhir pertandingan sebetulnya, kan. Jadi overall sebetulnya ini pertandingan yang betul seperti Anda katakan sangat kompetitif, sangat seimbang. Saya malah pegang Indonesia harusnya tetap bisa menang ya. Karena memang faktor-faktor di mana determinasi terutama di babak kedua itu sangat menonjol. Dan ketika pemain-pemain itu ada penggantian, Rizky masuk, kemudian Eliano masuk, Marcelino masuk itu merubah semua konstelasi pertandingan dan membuat Indonesia justru didik meskipun tetap ditekan oleh Bahrain. Jadi rasanya sih formasi yang babak kedua terutama itu akan menjadi formasi utama nanti di pertandingan selanjutnya melawan Tiongkok. Oke, nah ada satu pemain yang disoroti juga melakukan debunya tadi malam di Timnas Indonesia, Mace Heilherz. Ini sosok yang ditunggu-tunggu dan akhirnya menjadi sentral perhatian juga tadi malam. Sejauh ini performanya bagaimana, Bung Joy? So far saya sangat terkesan ya, karena tadinya saya ragu apa dia bisa seperti Jai yang bisa langsung tune in dengan tim. Ternyata dia memang sedikit butuh waktu lah ya. 15-20 menit dia masih agak grogi di lapangan beberapa kali kehilangan bola juga. Salah passing di sektor kanan, tapi setelah itu oke banget. Tapi kita harus ingat dia main di area divisi, dia main di divisi pertama Belanda gitu loh. Jadi memang secara pengalaman, secara intuisi memang sudah sangat bagus. Jadi kalau dia bisa tampil sebaik Jai di debutnya menurut saya ya itu nggak mengherankan lah. Jadi ya nilai saya 8 lah untuk Mace ya. Nah untuk Mace 8 bagaimana dengan Eliano Reinders? Reinders masih butuh waktu menurut saya. Tapi ini pemain kan utility ya. Jadi memang dia butuh, pemain utility itu bagusnya dia bisa main di banyak posisi, tapi dia kurang bagusnya dia adaptasinya dengan kiri kanannya, pemain yang berdampangan dengan dia harus agak lama. Kemarin belum kelihatan ya, tapi menurut saya masuknya dia membuat kepercayaan diri pemain lain itu tambah bagus. Dan itu terlihat kan setelah menit ke-75 setelah strike bikin gol kan Indonesia sebetulnya sangat confidence mainnya. Dan itu kelihatan betul dari ball possession yang nambah daripada sejak babak pertama. Jadi ini rasanya sih ya tambahan dua pemain ini memang menambah kekuatan. Ya bagaimanapun kan mereka main divisi satu Belanda. Tidak menyerankan, karena kan Belanda kita tahu punya root cepak bola yang sangat bagus, bahkan ajarannya Will Pulver itu sekarang masih dipakai di banyak negara. Oke, nah ada dua pemain juga yang jadi sorotan. Posisi yang menarik ini posisinya Ragnar Orat Mangun dan Tom Heye. Ini sepertinya sudah tidak bisa diganggu lagi, karena memang posisinya sangat vital tadi malam kalau saya lihat. Bagaimana peran dua pemain ini melihat kontribusinya kepada ujung tombak juga menunjang Rafael Strike di depan? Dan kalau saya lihat juga fisik Tom Heye juga tidak terlalu prima di babak kedua sehingga harus digantikan oleh Nathan Chuaon. Bagaimana peran keduanya? Ya, saya rasa memang Sintayong memilih Tom Heye karena opsi untuk menyerang lebih bagus dibandingkan Nathan yang lebih defensif midfielder. Tapi memang Ragnar Orat Mangun menurut saya kualitasnya memang prima. Dia bisa main di kiri, bisa main di kanan, bisa main di sentral. Cuma memang yang perlu lebih beradaptasi Rafael Strike. Meskipun dia mencetak gol, menurut saya pergerakannya sampai ke lini tengah itu memang butuh konsistensi yang sangat baik. Nah ini yang belum kelihatan. Untung dia mencetak gol gitu ya. Tapi dengan gol kemarin rasanya sih memang dia akan tetap dipertahankan sebagai pemain pada posisi nomor punggung 9. Artinya dia akan menjadi, tetap akan menjadi target man. Sementara antara Tom Heye, Nathan, atau Marcelino menurut saya masih bisa digonta ganti. Tapi menurut saya yang tidak tergantikan adalah Orat Mangun dan Rafael Strike. Karena menurut saya, dua pemain ini memang punya kelebihan dalam determinasi. Kalau kehilangan bola mereka langsung turut. Orat Mangun apalagi berani tackling di lini tengah. Jadi rasanya sih dia memang pemain yang harus dipunyai oleh tim seperti Indonesia ini. Oke. Saya sepakat dengan pernyataan Anda di media sosial, Bung Joy. Jangan berlama-lama melihat pertandingan yang kemarin itu. Kita harus gas pol lihat mata ke depan gitu. Karena ada Tiongkok di depan, bertandang ke Tiongkok juga tidak mudah. Yang selalu menjadi kerepotan buat Timnas kita dalam pertemuan belakangan begitu. Nah, tapi Tiongkok ini selalu kalah dalam tiga pertandingan kualifikasi piala dunia. Sejauh ini Anda melihat apa yang menjadi kekuatan Tiongkok? Dan apa yang harus diwaspadai oleh Timnas Garuda? Ya, tanpa memandang rendah Tiongkok ya, bagaimanapun juga mereka kan butuh-butuh eksistensi lah. Ya, sudah kalah tiga kali sebetulnya nyaris, tidak ada peluang ya. Cuma memang melawan Tiongkok, di bumi Tiongkok, yang menurut saya juga tetap punya potensi untuk kehilangan poin ya. Jadi Indonesia tetap harus waspada, tidak boleh merendahkan Tiongkok. Dan itu yang harusnya bisa menjadi patuan ya, menjadi daya acu bagi pemain-pemain Indonesia untuk meraih tiga poin pertama di kandang lawan. Karena memang potensi paling besar adalah melawan Tiongkok. Dia kan ada di pot empat, Indonesia di pot lima, tapi sekarang menurut saya posisinya Indonesia ada di pot tiga. Jadi Tiongkok ini tim yang paling lemah, yang harus diambil tiga poin. Mau main di mana saja harus ambil tiga poin dari Tiongkok. Ini yang harus dicatat oleh teman-teman di Timnas, terutama pelatih Senteong ya. Tatap ke depan, saya juga setuju dengan Anda, Bung Joy. Nah, kalau sepak bola itu kan bukan hanya satu faktor yang bisa mempengaruhi kemenangan gitu ya. Selain matematika, kita melihat kalau misalnya Jepang membantai Bahrain 5-0, tapi Bahrain berhasil kita tahan dua sama di kandang Bahrain gitu. Kalau analoginya secara matematika, Indonesia bisa cukup mengimbangi Jepang lah kira-kira. Begitu kalau melihat matematika. Tapi kan tidak hanya faktor itu saja yang harus dilihat. Nah, Indonesia bersama Jepang ini jadi tim yang belum pernah kalah sebenarnya sampai saat ini. Artinya untuk bisa lolos di sisa laga kandang, harus diakhiri semua dengan kemenangan kah, Bung Joy? Lawan Cina dulu, tiga poin. Kemudian curi poin lawan Jepang. Itu tugas yang agak mustahil, tapi harusnya sih bisa ya. Mudah-mudahan Jepang sudah merasa lolos gitu ya. Sehingga mainnya nggak terlalu poin gitu ya. Nggak terlalu pol gitu ya ngelawannya. Jadi agak santai lah lawan Indonesia gitu ya. Karena kan mereka sebetulnya ya sudah pasti lolos lah di kira-kira ya. Mereka kan menang terus. Jadi harusnya sih bisa curi poin. Tapi memang harus hati-hati, kita masih harus menjamu Australia. Eh sorry, harus dijamu Australia. Kemudian kita akan menjamu Bahrain. Kita akan menjamu Tiongkok juga gitu loh. Jadi kalau bisa menang dua saja dari laga sisa laga terakhir, menurut saya posisi empat grup sudah bisa dipegang. Itu sudah agak jaminan. Kalau posisi empat kan kita bisa ikut di putaran keempat gitu loh. Ya syukur-syukur bisa posisi tiga. Kalau posisi dua menurut saya saingan dengan Arab Saudi atau Australia agak berat. Tapi posisi tiga dan atau posisi empat menurut saya sangat-sangat possible. Oke, posisi tiga dan empat sangat possible dan harus memenangi enam laga setidaknya ya. Dari semua laga yang tersisa untuk bisa masuk ke fase berikutnya. Kita doakan bersama Bung Joy, kita juga punya harapan luas. Publik punya harapan luas terhadap sepak bola Indonesia yang punya cita-cita masuk di Piala Dunia 2026. Dan apapun yang terjadi tadi malam, saya sepakat dengan Bung Joy, kita tetap ke depan. Gaspol aja ke depan. Jangan terlalu lama berkutat dengan apa namanya kejadian tadi malam yang dibilang wasitnya kontroversial dan segala macamnya itu. Baik, terima kasih Bung Anton Sanjoyo, analis sepak bola senior yang telah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi dengan perspektifnya. Terima kasih Bung Joy, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.